Halo guys, what's up? Welcome back in my youtube video di Ready Vlogger Bingca Nah pada kesempatan kali ini aku bakalan ngejawab pertanyaan yang udah aku leparkan ke kalian 10 pertanyaan gibah ataupun pertanyaan yang aku akan jawab jujur Oke terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini Nah sebelum aku tanya, itu banyak banget yang namanya pertanyaan-pertanyaan Kayak, wah ada background batik-batik di Bluffing Iya bener banget, aku tambahin Kayak istilahnya biru tuh dimatching sama warna orange Sebenernya warna kuning lebih masuk sih Tapi karena adanya orange, ini adalah kain apa itu namanya Batik, apa ya kain apa namanya, lupa gue gitu ya Jadi pada kesempatan ini aku mau gibah itu ada banyak pertanyaan Ada, tapi aku pilih 10 aja yang menurut aku aku jawab sesuai dengan nalarnya aku ya Oke disini aku mau jawab pertanyaan yang pertama dulu Tapi sebelumnya aku mau pake ini dulu Ini hari Jumat, kalau misalnya hari Jumat ya Sekali kalian tau ya, aku bakal yang namanya Menggunakan peralatan skincare ku Karena hari Jumat tuh harinya aku men-scram badan Men-scram muka Jadi aku harus betul-betul maskeran Karena aku maskeran tuh sel-minggu sekali guys Jadi sebanyak sesuatu mati Yang harus aku singkirkan dari kuit keluarga Pertanyaan pertama tadi Mau udah makan? Pertanyaan gampang ya Ya udah makan apa yang terakhir tadi dimakan? Itu dari Adika Anak HRM Temen HRM seolah kata Jadi nanya udah makan, akan terakhir tadi apa? Nah sebelumnya aku udah posting di WA Aku bahwasannya makannya itu tadi Menggunakan Apa? Roti jala Dan aku ini beli snack Karena hari ini aku janji pada diri sendiri Bahwa anakku harus di-diam Karena jaman anakku sudah 59 Dan aku ngerasa kayak istilahnya Udah deh jangan ngomong-mongongsi Kabupaten darat banyak-banyak Oke? Jadi tuasannya aku udah panas dalem Hmm Dulu kira-kira Pertanyaan kedua Hmm Tengah Tengah Aku Grandinusabangsa Pertanyaan lanjut atau enggak? Aku ngerasa kayaknya aku gak bakalan terkejar sama seperti kalian Jadi aku merasa Kalo ada lenskripsi di bulan 10 Aku belum ada yang namanya ngetik satu huruf sekalipun Kayaknya mona banget aku kayaknya gak bisa join Dan kayaknya aku bakalan mundur mungkin di tahun depan aja Tungguan Belgari tuh Karena disini aku bakalan kayak istilahnya Aku nyesel juga sih kemarin sempat santai-santai Karena aku udah ada bahannya Tapi kayaknya makin kemari Aku merasa kayak istilahnya apa ya? Enggak terkejar gitu Ngerti kan? Makanya Oh yaudah deh aku iniin aja Aku skip aja Aku skip aja yaudah deh Mungkin aku belum kesempatan tuh di tahun ini nyesain skripsi Karena jujur guys Kalo aku keluar dari kerjaan yang kemarin Itu kayak yang membuat aku tuh kayak Mungkin masih di dalam suasana tempat-tempat kerja tuh masih Oke lah Aku semangat untuk menerus pendidikan Karena lingkungannya kan terhidupkan Tapi kalo udah di keluar disini Apalagi sekarang aku fokus sama Youtube ya Saya kayak istilahnya Itu bukan jadi kayak ngomong aku lagi untuk ngelanjutin Jadi itu kayak istilahnya Yaudah deh aku skip aja dulu Oke? Itu dia tadi pertanyaan yang kedua Nah pertanyaan ketiga Sudah punya pacar? Aku jelaskan sama kalian sebelumnya ya guys Aku ini bukan tipe-tipe kal yang mudah memberikan hati Suka oke Aku suka Karena kalo udah suka tuh aku bakal memberikan kepala aku tuh Tapi kalo misalnya Ehhh Apa ya? Pasar pacaran gitu kayaknya belum aku banget Karena aku sendiri Untuk aku aja sendiri pun kadang masih gimana Mungkin perhatiannya sih lebih Karena aku tipe-tipe kal bukan untuk menerima perhatian sih Aku lebih kayak memberikan perhatian Terus orang lain bakal memperhatikan aku tuh tipennya Jadi gak perlu lagi yang namanya Kayak cara-cara perhatian ke orang Karena sebenernya aku adalah pusat perhatian Bener gak? Oke Itu pertanyaan tadi dari Juita Juita ini adalah temen waktu di baku SMP Sekarang kita masih kontak-kontakan Dan aku menggunakan scrub ya guys Oke Pertanyaan selanjutnya Dan aku menggunakan scrub Pertanyaan selanjutnya itu Tuh tugas kuliah sudah selesai Pertanyaan yang agak-agak ini ya Ya kita kemarin aku sempet Luang namanya UTS Waktu UTS itu aku pergi ke Kepadang Jadi membuat aku tadi yang namanya gak mengikuti UTS Ujian tengah semester Eh UAS Ujian akhir semester Dan itu kayak yang membuat aku nilain aku tuh Di desa amadosnya supaya ada Dan alhamdulillah kemarin Rabu udah nanya kan Aku akhirnya bisa ngerjain juga Alhamdulillah Dua review makalah Eh jurnal ya tentang dua topik Itu aku siap sebelum jam 23 aku udah ngirim email Jadi kan gitu masih di hitungan Rabu ya Belum ada Kamis ya Alhamdulillah siap Dan pagi-paginya aku ditanya sama si Ami Oke itu pertanyaan Yang selanjutnya Tadi itu yang nanya Apa ya Bagian-bagian dari si Ami dan teman-temannya Selanjutnya pertanyaan selanjutnya Kok sombong? Itu dari si Andi Andi Les Manaputra Ya gak sombong sih sebenernya Karena kau pun kadang aja aku gado Jadi aku gak sombong ya Aku ya biasa aja Oke guys sebelumnya aku mau cuci muka aku dulu Kayaknya udah Aku ngenai scrub Kalau bisa dibilang aku tuh agak blang-blangnya disini Ada putih atau gimana Nah salah deh ya kan Aku cuci muka dulu Nah guys ini aku udah cuci muka Ini bakalan aku Klop Pertanyaan selanjutnya Ini dari 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 Tiara Temen aku di Kampung Binjir Oke Tiara ada pertanyaanmu Jadi sekarang kamu kerja apa? Hmm Selesai kemarin aku keluar dari L3i Aku memang sebenernya Karena aku sudah Melalang buahnya di beberapa perusahaan Dan aku kerja itu hampir Dari statua umur 20-an Di 2013 Sampai di 2019 Kira-kira aku udah berapa lama Berapa lama tuh aku? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21 Eh Sudah Dari 13 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Aku udah sekitar tujuh tahunan kerja Jadi itu kayak yang membuat aku tuh Udah udah deh Gak usah yang namanya kerja dulu Karena aku memang untuk itu udah Kayak kerja di perusahaan orang Berta-berta banyak Itu udah kayak isinya Makanya Apa ya Udah Udah capek gitu Misalnya pengen kayak be myself Makanya aku Adain yang nge-main channel youtube ini Supaya menjadikan Sebagian dari saluran aku tuh Apa yang kegiatan aku tuh Aku share sama temen-temen yang Dulu tuh udah aku udah pernah kerja Dan yang lain-lain Jadi Sekarang kalo ditanya Minat kerja Enggak Ini aku sekarang kayak merintis usaha gitu Usaha Kayak Kaca Kalo kalian mau buat aku selling-stelling Itu boleh banget sama aku Oke Kalian bisa tanya-tanya sama aku Atau mau buat-buat usaha Kalian bisa ajak-ajak aku Karena aku ini aktif di Organisasi Oke selanjutnya aku menggunakan toner Makasih ya Tiara Oke selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Dan subscriber aku Channel YouTube-nya Kok sering upload Itu di malam hari Ya kan Di jam-jam 12 lewat Ya guys Ini aku bener-bener keliatan Kayak kantong mata aku tuh Keliatan banget ya Hitamnya Di kanak-kenapa Pucet banget ya Aku seminggu ini Agak bergadang Di kanak-kan aku Mau buat content itu Kadang sebelum tidur Kalo udah tidur tuh Aku tunggu jam 12 Kalo jam 12 tuh Kalo kita ada paket midnight Kalo menggunakan paket midnight Itu rasanya jauh lebih gimana gitu ya Lebih Enggak was-was Pagi-pagi Kita tengok editan kita Sudah jadi Tinggal upload Nah karena aku paket aja Dari jam 12 malam Sampai jam 9 Oke Kita lihat tadi Tentang pertanyaannya Nah selanjutnya Ada pertanyaan dari XXY212 Teman aku Oke salam keepovers ya Ya sekarang masih keepovers gak? Aku sekarang udah kurang-kurangin jadi keepovers Yang kurang-kurangin Tapi kalo misalnya aku baca-baca Sekedas impu Dan yang lain-lain Karena aku di Youtube Aku juga Kamu cek aja Disitu ada beberapa content yang Seputar tentang Kpop juga yang aku masukin disitu Oke Ini udah aku menggunakan donor guys Sekarang aku menggunakan yang namanya Asensyaoyong Kita message wajah kita ya Nah Satu Dua Satu Dua Ya Oke Itu tetap pertanyaannya Ini selanjutnya ada pertanyaan juga ya Dari Anakku Si Arum Ya Anak-anakku 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 Anakku Kalian ngomong sama kamu Terus selanjutnya Pertanyaan dari Julia Julia organisasi Dia organisasi dalam bidang sosial Halo Julie Nah selanjutnya Dia nanya Biasa Kapan nikah? Aduh gimana nih guys Sekali tanya dong Ini aku menggunakan masker ini ya guys Oke Coba Sebelum salah bisa 15 menit aja Kalo ditanya kapan nikah nanti ya Aku memang udah jauh berkali-kali sebelumnya di channel aku sebelumnya Aku nikahnya itu umur 32 udah mentok Kalo misalnya dilewat dari umur 23 aku gak nikah juga Jadi aku bakalan kayak Aku udah ke luar negeri aja Sulugami mungkin atau gak menikah Tapi sunahnya sih memang menikah ya guys Ya udah akhir aja semoga aku dapat jodoh dan aku menikah Oke Oke itu dia tadi Ini aku mulai masker Ini terus dari para-para si melambai-melambai Ini ada pertanyaan dari Riki anak SMA 3 Iya Jadi dikini nanya Kak kak perawatan gak kau paling sepinkir apa Nah kalo misalnya aku ada waktu aku tuh biasa olahraga Olahraga tuh salah satu perawatan badan juga ya Lari pagi Tapi aku kadang-kadang mutan-mutan aja Karena aku beberapa hari ini sering begadang Itu membuat aku jarang yang namanya lari pagi Oke Ya oke Nah Jadi aku masih yang namanya itu Terus aku kayak istilahnya Apa ya Perawatan Ketiak Karena aku sadar Kita itu punya yang namanya BB Ataupun Bau ketiak Jadi itu membuat yang namanya ketiak kita tuh Yang betul-betul kalo gak pake dedoran tuh Betul-betul wanginya kayak indomie Ataupun wanginya kayak Apa ya Eh busu Makanya aku ngerasa yang namanya penting ngerawat ketiak Jadi aku biasa tuh gak seminggu sekali Atau kalo aku lagi rajin tuh aku kayak Saya maskerin ketiak aku ini Pasti mereka penasaran Kayak mana sih Atau banyak banget gak bulunya Oke Biasa sih kalo lagi rajin memotong bulu Ada bulunya kok Ada bulunya Tapi kalo lagi rajin aku potong-potong Hitam gak ya kira-kira ketiakku Ya kurang lebih seperti inilah ketiaknya Jadi aku biasa sering maskerin Eee Apa namanya Ketia aku ini Supaya tidak Bau Karena aku sadar kalo aku tuh balas lain Seperti berkeringat Jadi yang ini namanya bau ini ketiaknya Hmm putih gak ya kira-kira Kalian nilai sendiri ketiak aku putih atau gak Oke lupakan itu Nah pertanyaan selanjutnya Ini tinggal 2 pertanyaan lagi ya 2 pertanyaan lagi Ini dari Hatika Hatika ya Dia nanya ini guys ya kan Masih sering olahraga Kalo ke Tanah Lapang setiap minggu udah jarang Karena aku berpikir gini Eee Senam SKJ Aku kan kesana tangan lapang kayak kereta Setiap dari sana senam Setiap senam lari-lari juga Sementara disana itu Memang namanya car of free day gitu Tapi kan masih banyak namanya pulutan-pulutan asap yang bisa nengkel ke wajah aku Makanya Sekarang siap seluruh subuh kan aku tuh udah sekarang Insya Allah ya Aduh Aku udah agak yang namanya rajin baca-baca Kayak misalnya Selembar 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 Setiap setiap se 솔ud subuh Biar untuk fresh kota-otak kita Jadi Itu kayak membuat aku Adolah mager ngapain kesana Di depan rumah sini pun bisa lari Kalo misalnya senam pun Aku kadang bunyiin musik sendiri Aku senam-senam sendiri guys Oke, selanjutnya Ya, itu tadi hatika ya Udah ditanya-tanya jawabannya Oke, selanjutnya ini ada Kak Cici Dasom, skincare yang bagus untuk kulit berminyak Kak, coba kakak cek Skincare yang ada di luaran sana Itu ada banyak banget Dan kakak bisa tanya konsultasi Tapi kalau misalnya skincare untuk kulit berminyak Aku kurang tau gimana Karena kalau misalnya aku biasa beli Untuk skincare jenis yang punya aku Aku tuh tipe kalinya gini Kalau aku jenisnya kering terbeluminya Ada orang yang kulitnya normal Ada yang ini Dari, gini Skincare yang aku beli Bisa dipakai untuk orang lain juga Jadi kalau misalnya Ada orang yang mau Apa ya, yang menggunakan skincare Dia gak punya misalnya skincare atau apa Aku sering beli yang namanya All skin types Atau yang bisa dipakai rame-rame Itu momen aku tadi yang kayak Islanya apa ya Ya udah nih pake skincare aku Kalau kamu gak bawa skincare Karena ini pun juga Cocok untuk semua jenis kulit Makanya Kalau misalnya ditanya belinya Hanya sekedar Kering ke berminyak aja Atau enggak Karena skincare aku bisa dicek Rata-rata semua All skin types ya Jadi bisa dipakai untuk semuanya Oke Pertanyaan Nah ini ada sebenarnya Makasih kak Cici pertanyaannya Selanjutnya ini pertanyaan Dari adek gue Ya adek gue Si Yuni Halo Yuni Ya Kak Desam Apa tadi pertanyaan Lupa aku Karena handphonenya disini Ngerekam kan Dia nanya Tentang yang namanya Apa ya Apa yang sekarang lagi booming Dan kayak islanya Kalau buka usaha itu lancar Gak tau Kalau aku tau Aku bakal buka Apa ya Gak tau Ya udah Jawabannya itu aja Tapi rasa aku Kalau yang misalnya Apa sih Menjem-menjemkan uang sih Lebih gampang Karena aku sekarang masih Islanya membagi-bagikan Wah Seperti itu guys Ketia aku Kan bisa ngecek hitam Gak ketia aku Jadi kalau ada yang bilang Burkatan aku sebenarnya Jijik banget Karena aku itu paling Yang namanya Anti sekali Dibilang aku tuh bau Makanya kalau udah bau Tuh Ih gak kalah sederhana Aku kayak islanya gak nyaman Aku kayak islanya Aku bakal mingkir dari sini Aku bakal mingkir Aku bakal mingkir Oke Nah aktivitas aku Selama aku di Udah resign dari Perusahaan sebelumnya Sekarang aku adalah Seorang freelance Yang aktif untuknya Menjadi seorang youtuber Aktif menjadi seorang Yang hobi Nge-flok sana-sini Pigi ke mall aja Aku nge-flok Pigi makan aku Nge-flok Pigi tepat orang aja Nge-flok Dan yang lain-lain Yah kira yang lebih itu aja Jangan lupa untuk like And subscribe channel ini Kalau ada pertanyaan Silahkan tanya di komen Dan aku jawab bersama kalian Oke ya Bye